Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gue Bang Gren dan kali ini di World of Tank Breeds kita bakal nge-review tank baru ya, tank gratis. Caranya kalian cukup ngerjain daily mission aja disini ya, quest, personal mission. Nah disini sehari kalian kalau nggak salah bisa dapetin sampai 10 koin ya guys, sampai 10 koin dan kalian bisa beli tanknya di toko ya. Dan kebetulan gue baru dapet hari ini dan tanknya juga gue baru main 1 games doang ya, pake paulak ya, namanya paulak, lawak atau ya pokoknya gitu ya. Nah untuk buat kalian yang pengen embatch ini kayaknya harus sekitar 3 ribuan, mungkin 3.500 sih guys. Sekarang gue 2.800 ini baru dapet kedua ya, second mastery badge. Dan bener-bener baru 1 battle banget sih ya nih, gimana nih, baru 1 battle banget. Dan oke sih, sejauh ini tanknya oke dan yang kurang bagus mungkin karena dia tinggi banget ya, dia setinggi rumah gitu sih guys. Dia tanknya tuh bener-bener tinggi dan ini dari badan sama turret tuh kayak nggak nyambung gitu ya. Dia turretnya tuh mirip kayak apa ya, kayak cafe kah? Itu kayak lebih besar gitu ya tuh, mirip banget sih kayak cafe gitu sih guys tuh. Mungkin karena ini tank amrik gitu ya, jadi semuanya agak dimirip-miripin gitu ya. Tapi untuk kamu sendiri, kamu tuh dia bagus banget ya, bukannya bagusnya itu kayak mau kalian kasih kamu jelek lumutan gini aja pun, juga bagus banget sih guys tuh. Kayak bener-bener real bagus banget sih. Jadi kayak gue seneng aja ya, baru kali ini tank yang bener-bener dikasih kamu jelek itu pun jadi bagus gitu loh guys. Misalkan kita kasih ini gitu ya, ini kayak bener-bener bagus sih menurut gue sih. Misalkan kita kasih ini, kayak bener-bener rata banget ya gitu ya. Ini keren banget sih, ini keren banget sih. Gila sih guys. Gokil, gokil, gokil banget ya emang ya. Bener-bener, bener-bener bagus ya kalau dipasangin kemu walaupun sedilek apapun sih. Nah untuk equipment-nya ini gue ambil rata kiri karena dia reloadnya tuh lama banget. Kalau misalkan kalian nggak pakai gun rammer tuh bisa sampai 9 detik ya, ini bisa sampai 9 detik. Dan untuk biasa ya, untuk vitality ini kita ambil 1, 2, 1. Untuk specialization kita ambil 2, 2 ya. Nah ini tank tuh agak susah banget buat side scrapping karena disininya tuh agak kurang miring gitu ya bentukannya ya. Tapi mari kita coba aja guys, kita bakal main mode encounter. Siapa tau kita bisa M dalam 3 battle kali ini ya guys. Kita mulai aja battle pertama kita guys, let's go. Oke guys, untuk battle pertama kita, kita ada 3 paulak ya. Paulak atau lawak ya, terserah kalian mau bilangnya apa. Tapi ada 3 paulak disini dan lumayan banyak sih. Jadi makanya itu susah banget buat dapetin embed sih guys. Karena udah banyak banget sih yang dapetin gitu ya. Dan kita bakal ke CA aja sih sebenernya harusnya. Tapi gue agak-agak gak yakin juga kenapa. Karena temen kita ada 2 itu ya, ini ada Vietnam. Dan gue gak tau orang Vietnam pelatunan 6 orang Cina gitu ya. Itu namanya Huang Zhong ya. So guys. Soalnya kalau dilihat-lihat ya, dilihat-lihat disini heavy tanknya yang tier 6 cuma gue doang. Dan gue gak mungkin ngelawan 2 paulak sih. Kita diratakan kok guys, 2 lawan 1 gitu ya. Sedangkan mediumnya yang tier 6 tuh ada di atas ya. Breitakna sama Frosty ya. Ini light juga dan... Dan dia AFK guys. Ini agak-agak suram ya untuk battle pertama kita. Ini kita ratain aja dulu gak sih Panzer 4G-nya. Kita batin dari 3-4-nya dulu guys. Kita majuin aja. Kan mau kayak gini ada NN. Aduh, pake acara mesh ya. Kayak di kiri kita juga ada paulak ya. Aduh, ini kenapa paulaknya disini. Tuh, gak rembus guys. Waduh, ini kenapa... Waduh, ini kenapa pada mati semua. Sebentar, sebentar. Dia buruk. Bentar guys, ini... Oke ya, ini nice banget. Mati satu tapi gak terlalu ngebantu banget ya. Kayaknya gue ngehit paulaknya dulu deh. Dia masih full darahnya. Tuh, ini bener-bener gede banget tanknya. Susah. Wah, dia dapet aja loh endingnya. Ya, ya, ada su. Ini gue incernih dulu deh. Yang gampang-gampang kita tembus aja deh. Aduh, driver kita mati. Oke ya, mati. Aduh. Supir kita mati guys. Supir kita mati nih. Agak-agak suram. Oke ya, jadi... Ini Hellcat-nya lebih milih capture ya. Daripada ngebantu. Kita bilang aja... Capture more Hellcat. Tuh, aduh parah banget. Bukannya dibantu malah nge-capture loh dia loh. Ini agak-agak suram banget sih guys. Jadi, aduh parah banget ya. Apakah... Seperti ini guys. Betul... Tadi gue main gak suram-suram banget sih. Mungkin karena ini sore kali ya. Jadi gue main siang aman-aman aja sih guys. Main rating, main biasa gitu ya. Dilihat-lihat. Tuh, dia main Hellcat. Nungguin musuhnya dateng guys tuh. Gede banget tuh. Polak-nya gede banget ya. Kayaknya kita harus bawa... Ini deh, Calibrated ya. Kalo bisa bawa Gun Ramer. Kenapa? Karena kalo kita ketemu Polak lagi. Biar kita bisa nemusinnya gitu guys. Kalo misalkan kita bawa Gun Ramer. Kita gak bakal bisa nemusin sih. Bisa sih kalo bawa Premo gitu ya. Tapi kayaknya yang biru-biru tadi... Apa? Yang biru-biru. Camo yang biru itu kayaknya agak-agak bagus sih di Polak ya. Buat... Susah banget soalnya guys. Agak-agak nyaru biru-merahnya gitu. Sepertinya kita... Sebenernya kita pake yang biru aja deh guys. Ini ya. Itu pake yang Lion Warrior. Tadi tuh di sebelah sininya tuh... Gue kira tuh gak merah gitu ya. Tapi karena ketutupan ada logonya Wargaming ini sih sebenernya. Coba, coba, coba. Ganti lumutannya guys. Kita ganti sama skin ini ya. Terus ini kita ganti dulu ke Calibrated Cells. Biar kita bisa nemus kalo kita ketemu Polak yang lain ya. Oke kita langsung aja mulai ke battle kedua guys. Let's go. Oke guys. Sekarang battle kedua ya. Semoga kita bisa... Aduh... Agak ngeri juga deh. Polak juga ya. Aduh biji. Semoga kita bisa menang ya guys. Oke kita sepertinya ke kiri aja. Kita ngikutin medium mama lightnya aja guys. Disini kita kalo bisa jangan terpisah. Kita harus stick together ya. Oke, oke. Kita sama VIP TH ya. Ini kita sama orang Thailand ya. Masa Wadi Cup ya. Ini agak-agak susah sih kalo misalkan Polak lawan Polak gitu ya. Yang nembak duluan biasanya yang menang sih guys. Kita harus goyang-goyang juga ya. Pake tank segede rumah ini ya. Oke guys. Kita sudah belajar dari musuh yang pake kamu biru ini ya. Ternyata kamu biru ini mengesalkan juga ya di Polak guys. Agak-agak bikin orang... Kaguk gitu ya. Eh ternyata merah gitu tadi. Ini gun depthnya... Gun depthnya gak terlalu bagus juga sih. Waduh leopardnya kok jago. Huuu nice. Nah nice. Raya bagus. Mama mama. Ini kayaknya gue bisa nge-push kiri aja sih. Tapi gue takut kena tembak sama... Plus 100 C ya. Jadi kita stay disini dulu aja. Huuu nice. Aku gak kena 200. Eh gue mulai agak nyebrang karena kita masih belum ke spot ya. Ini susu 100 Y nya masih belum ke spot juga guys. Jadi kita harus hati-hati. Oke nice. Tembakan pertama kita guys. Let's go. Oh kan bener kan panjang umur. Kita pasti di belakang situ sih. Jadi reloadnya cukup lama sih guys. Karena di nembak kita kita tembak balik aja bagaimana. Sakit banget guys. Jadi kita kena 500 ya. Ini darah kita udah setengah gara-gara dia. Oke nice. Dia gak bisa nembus. Kalau bisa nembus gila kena 500 lagi. Pedih banget sih ya. Oke gak bisa. Dia mundur. Disini kalau lakukan masih ada satu lagi ya. Saya ada satu lagi dan... Mana nih musuhnya. Kita majuin aja deh. Ada Sherman ya. Oke kerja bagus. Dilihat-lihat ini kita bisa menang ya. Dan gue gak ngeliat tadi paulaknya satu lagi dimana. Satu mati disitu. Oke satu mati disana ya. Ini udah menang ya guys. Nih gokil banget sih. Dan temen kita yang pake paulak mati ya. Gue gak terlalu ngeliatin map bawah kiri sih. Bang jangan lari bang. Gue juga mau bang. Aduh menembak. Nah ditutupin guys yaudahlah ya. Yang penting intinya kita menang guys ya. Yang penting intinya menang. Kita gokil banget ditembak dua kali sama sus 100y. Kita gak... Ini ya gak nembus ya tembakannya. Tapi tetep aja tembakan yang pertama nembus. Sekalian 1200 pun juga gak bakalan dapet batch ya. Karena banyak banget sih. Ini yang kayak gini guys agak-agak heran gitu ya. Dia... Dia... 4000 battle loh. 4000 battle. M nya 14. Tapi... Nah ini langsung Yoro langsung mati gitu loh. Gue bingung adalah... Dia... Dia embaj dimana gitu ya. Nah guys. Revenger kah? Revenger nya juga. Dia 14 kali itu gimana gitu. Gagak penasaran juga sih gue sama akun-akun kayak gini guys. Atau lah mungkin di Panzer 2 kali. Kita gak berhasil menemukannya ya. Ini 14... 14... 14... 14 embaj dimana gue gak tau. Tapi... Kukil aja sih ya. 4000 battle. Soalnya udah banyak banget sih 4000. Oke kita lanjut aja ke battle kita terakhir. Semoga kali ini kita bisa menang ya. Karena tadi kita udah kalah sekali dan kita menang sekali ya. Kita mulai aja battle terakhir kita. Let's go. Oke guys. Untuk battle terakhir kita. Kita ada TR7 ya. Di team kita sama di team musuh. Dan ada 3 orang. Tapi yang ngeri adalah tim musuh tuh ada... Smasher ya. Ada Smasher sama ada Tiger 1. Sedangkan di team kita kita dikasih T20 gitu ya. For battle will be legendary. Mantap. Nah guys. Ini kita... Aduh agak ngeri juga. Kenapa ke V1 resa ke kiri gitu ya. Oke kita belajar ya. Kita jangan paling depan kayaknya bahaya banget sih. Ini takutnya jebret kena Smasher aja ya. Oke ada Tiger 1 guys. Tidak terima kasih. Iya ini kita lebih baik mundur. Gue males nih guys. Kayak nih cuma numbalin doang hatinya gak ngebantuin. Tolong banget nih. Terima kasih. Banget ya. Oke. Oke kita ke kiri aja. Lebih baik kayaknya ya. Kiri kondisinya menang banget sih guys. Waduh ada Smasher. Ngeri nih. Oke. Sebelum kita kena tembak. Lebih baik kita kayaknya ke kiri dulu. Terus kita ke kanan gitu ya. Strateginya. Ini udah 2-0 sih. Waduh aduh Smasher hampir aja. Ini agak-agak mengerikan nih Smasher. Oke jadi. Jadi strategi kita adalah kita balik lagi ya. Karena kita gak mungkin. Nengok disitu lagi ya. Kita ngintip disitu. Kita gak mau kena tembak ke Mas Mester guys. Aduh panjang umur. Astaga naga. Aduh sakit banget nih. 700. Aduh 600. Makasih banyak. Puja-puji kerang ajaib. Ini kayaknya. Kayaknya. Kayaknya kita facehack lebih aman gak ya. Tapi darah kita tinggal 400 gitu loh. Disini. Disini kita jadi tumbal. Terima kasih guys. Tapi so far. Dota kita ketiga ini. Kita harusnya menang sih. Menang sih harusnya. Yakin gue. Yakin sih guys. Yakin sih guys. Tuh. Ini kenapa-apa udah lama banget. Jadinya dibantuin. Tadak kemana. Light sama mediumnya. Tolong. Bret. Bret. Nah tadi kita. Tadi kita niatnya tuh kesana gitu ya. Eh totanya Smashernya tuh malah. Malah main-main game sih gitu loh. Tidak bagus. Wah tidak. Wah tidak nih Smashernya. Waduh dia gak nembus. Gak nembus Smashernya. Tabrak luang. Tabrak. Oke gila. Mantap. Ayo KP1S. Tengk ensign kita juga udah mati ya. Duh jangan dikasih belakangnya ya. Oke. Oh cuma 300 ya sama Smashernya di HE dia. Oke satu hit lagi. Oke satu hit lagi. Oke nice. Kerja bagus. Kerja bagus. Dia bagus guys. Satu hit lagi nih Smashernya. Let's go let's go. Eh bisa. Sakit banget ya. Sama sih tadi kita re-hit 600 juga sih. Oke oke. Terima kasih loh. Kas Smashernya main-main games loh. Tuh gak ngira juga ya. Kita disamperin gitu. Tadi gue. Dikit kaget sih. Parah 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 parah. Oke kita damage cuma 1722 ya. Tapi oke kita gak paling bawah seenggak-enggaknya. Dan mantep banget nih bang. Bang Smasher ya. Gue gak tau kenapa tadi dia marah-marah. Mungkin karena dia langsung mati sih. Ini PP-nya apa guys? Bisa gara-gara. PP apaan sih? Ini kayaknya PP Warhammer kayaknya gak sih? Profile picture-nya kayak Warhammer. Oke jadi menurut kalian tanknya gimana? Tapi menurut gue sih kayak untuk TR6 ini tanknya bongsor banget ya. Kayak gede banget. Kayak M6 gini. Tipe-tipenya. Kalau boleh jujur gue agak kurang suka sih. Karena dia bongsor banget. Dan armor-nya agak nge-troll ya. Kalau misalkan kita pakai Paolak. Ketemu Paolak juga. Untuk Panet sih oke banget ya. Gak terlalu jelek. Kalau misalkan kita pakai Calibrated ya. Dia bisa nembus TR6, TR7 gitu ya. Gak susah-susah banget sih. Bikin susah nih kayak badannya bikin. Kita buat. Kita manuver. Atau gak side-scraping. Atau gak cooldown sih. Kayak susah banget goyang-goyangnya juga sih guys. Kita ambil dulu aja. Kita claim dulu guys. Oke gue sampai disini dulu. Thank you banget. Buat semuanya. Dan kemungkinan kedepannya. Gue bakal lanjut. Ini sih. Gue bakal lanjut nge-review VZ ya. Karena gue kalau gak salah. Baru sampai TR6-nya doang. Dan belum gue lanjutin. Sampai TR10. Jadi kalian juga masih bingung. Apakah line-nya bagus atau enggak gitu ya. Oke. Thank you banget semua. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Terima kasih. Bye. We started out. Get me out of now.